Eh, Jack, masih aja ngerokok loh. Nggak sayang apa sama tubuh sendiri. Wits, jangan salah. Kakek buyut gue itu perokok berat, tapi umurnya bisa sampai 95 tahun. Nggak terlalu ngaruh kali rokok sama umur. Pernah nggak sih lo lagi ngobrol santai sama temen, tapi ujungnya malah debat dan saling ngotot? Sebenarnya, banyak juga perdebatan yang bisa dicari jalan keluarnya, terutama kalau yang lo debatin adalah sebuah fakta. Contohnya soal rokok tadi. Lo bertanya-tanya, bener nggak sih merokok ngaruh ke umur? Terus lo nebak, kayaknya sih merokok itu mengurangi umur seseorang. Untuk tahu tebakan lo bener apa nggak, kita harus uji dengan eksperimen. Nah, para ilmuwan banyak yang mempublikasikan penelitian mereka. Ada penelitian terkenal yang dilakukan terhadap puluhan ribu dokter yang merokok dan yang nggak merokok selama 50 tahun di Inggris. Ada 24 persen yang nggak ngerokok yang bisa tembus sampai umur 90 tahun, sedangkan yang ngerokok cuma 4 persen. Setelah usia 70 tahun, terjadi perbedaan yang cukup signifikan, yaitu harapan hidup yang nggak ngerokok 10 tahun lebih tinggi daripada yang ngerokok. Jadi, berdasarkan penelitian pada populasi yang banyak selama puluhan tahun, dapat disimpulkan bahwa rokok memang berpotensi kuat mengurangi umur seseorang. Terus gimana dong dengan si kakek buyut perokok berat 95 tahun tadi? Nah, itu nggak bisa dipakai buat generalisasi. Contohnya cuma satu dari lingkungan dia doang lagi. Bisa aja dia cuma masuk kelompok beruntung 4 persen tadi. Cerita pengalaman pribadi memang lebih menarik karena menyentuh sisi emosional. Kita cenderung biasa elektif atau cherry picking, ambil contoh yang cuma mendukung statement yang kita inginkan, padahal tidak merepresentasikan fenomena secara keseluruhan. Jika kita terbiasa berpikir sistematis dan menggunakan data penelitian yang sudah teruji, maka kita bisa mengambil keputusan penting dalam hidup secara rasional.